Intro Popularitas film horor KKN di Desa Penari tampaknya belum selesai. Beberapa bulan setelah turun dari layar bioskop, kali ini film horor paling laris tersebut akan kembali meneror penonton Indonesia dengan versi Extended yang akan tayang pada 29 Desember mendatang. Dimana yuk? Kalau tiba-tiba sepeda montorki mogok. Di tengah hutan gini kan mana ada bengkel. Eh, apa yang ini? Kacau. Apa yang ini? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Saya, saya, saya. Kabar ini diumumkan oleh MD Picture selaku rumah produksi film KKN di Desa Penari dengan mengusung judul baru yakni KKN di Desa Penari, Louis Dowo Louis Mendeni. Film ini diangkat dari cerita viral. Karya Simpleman ini siap melanjutkan pencapaian komersial di bioskop. Melalui akun Instagram, MD Picture, serta KKN Movie, tambahan adegan baru dengan durasi 40 menit akan disajikan dalam versi kali ini. Sajian ini digadang-gadangkan akan menjawab rasa penasaran para penonton, termasuk menjawab permintaan dari para pecinta horor proyek lanjutan film ini. Selain itu, MD Picture juga merilis poster dan trailer resmi KKN di Desa Penari, Louis Dowo Louis Mendeni. Trailer versi Extended ini memperlihatkan berbagai adegan yang akan ditayangkan. dengan kesan yang lebih segar dan menebar teror yang lebih kuat. Trailer tersebut sekaligus menerangkan latar belakang kejadian yang sebelumnya tidak hadir di KKN di Desa Penari, yang akan terjawab di versi terbaru kali ini. Total durasi yang akan ditayangkan dalam film ini adalah 2 jam 50 menit. MD Pictures juga memastikan akan ada banyak informasi penting yang akan hadir selama hampir 3 jam film berjalan nantinya. Bagaimana? Sudah siap menikmati teror baru yang lebih mengejutkan di KKN di Desa Penari, Louis Dowo Louis Mendeni? Farah Devanti, GoTV News melaporkan.